Pembesar pasca longsor bantalan rel kereta api jurusan Bogor-Sukabumi di Empang, Kota Bogor, Jawa Barat, PT KAI mengerjakan penguatan bantalan yang terfokus pada satu rel yang tidak terkena dampak longsor. PT KAI Dabop 1 Jakarta memastikan satu jalur rel bisa digunakan setelah dilakukan penguatan konstruksi. Dijen Kereta Api, Kemenhub, dan PT Kereta Api Indonesia memutuskan tetap mengoperasikan kereta api Pangerangu dengan relasi Sukabumi Bogor pulang-pergi. Akan tetapi jalur yang beroperasi hanya satu, usai terdampak longsor di Empang, Bogor. Pia KAI sejarah buku kemarin sudah melakukan pengerjaan penguatan struktur fondasi dan konstruksi rel agar bisa dilewati rangkaian kereta. Pembesar PT KAI Dabop 1 Jakarta, Eva Hoidunisa, mengonfirmasi hasil uji coba tanpa penumpang menunjukkan ruas rel tak terdampak longsor. Denilai masih layak, masih dapat dilalui dengan aman. Sebelum diputuskan aman operasional KA, memang sempat dilakukan beberapa kali uji coba menggunakan menjalankan lokomotif dan terakhir tadi pagi ya, dilakukan uji coba kembali dengan pemberangkatan kereta dari stasiun Sukabumi pukul 5.30 dan hasilnya dari pantauan lapangan secara keseluruhan, jalur tersebut aman untuk mobilitasi KA Bang Nangu. Seperti ketahui sebelumnya, musibah tanah longsor mengakibatkan salah satu sisi bantaran rel ganda menggantung sepanjang 25 meter. Kota longsor menimbun tiga rumah dan sejumlah warga. Calur transportasi kereta api Bogor Sukabumi sempat terkendala akibat musibah ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Surkon Menawan, melaporkan.